I don't care if you're here, or if you're not alone, I don't care, it's been too long, it's kinda like we didn't happen, the way that your lips move Oke, halo guys, kembali lagi di channel Lasery Kulhak, dan kita kembali lagi melanjutkan seri Sheffield United Master League kita Dan ya ini udah semingguan kayaknya ya saya nggak upload Sheffield, karena memang saya fokus dulu untuk selesain AC Milan Master League Dan akhirnya kita kembali lagi nih untuk melanjutkan Sheffield Master League kita Oke, dan disini kita mungkin akan bermain 2 pertandingan langsung lagi ya seperti biasa Dan kalian bisa lihat di bawah nih, yang pertama kita bakal berhadapan dengan Watford Kita main di Old Trafford, ini saya nggak tau kenapa bisa jadi Old Trafford ya, markasnya ya Ini kita home anyway kayaknya, tapi kenapa di Old Trafford? Oke, jadi kemudian pertandingan kedua ini, oh bukan sih kayaknya di Old Trafford ini hanya stadium yang disediakan oleh Emirates FA Cup untuk pertandingan Emirates FA Cup itu sendiri Sementara kalau kita lihat di Premier League sendiri ini kita bakal menjamu Manchester City dan kita bermainnya di Brahma Lane Oke, kemudian pertandingan berikutnya, waduh ini ngeri banget Dua tim terkuat Liga Inggris berturut-turut kita hadapi dalam dua pertandingan ya Di tanggal 24 sama tanggal 28 Yang pertama kita menjamu City, kemudian yang kedua kita bakal dijamu oleh Liverpool di Anfield Bayangin aja cuy, berat banget nih Sheffield United harus menghadapi dua tim besar tersebut Oke, sebelum kita masuk ke pertandingannya, kita bakal cek dulu ini pesan, oke Ada tawar negosiasi untuk Lundstrom sama McGoldrick ya, si bagus memang mainnya kemarin McGoldrick ya Lumayan oke Kemudian kita bakal cek dulu Ya ini Lundstrom berapa nih Lundstrom dia ditawari, waduh 4 juta doang cuy Kita end aja Kemudian Ini dia usia 31, 32 tahun ya Oke, tapi saya tolak dulu aja ya Karena memang kita belum percana menjual goldrick ini di musim Januari Nanti-nanti musim panas aja kita jual dia ya Karena kalau saya accept sekarang berarti dia di transfer Januari udah resmi hengkang tuh Kita pertahankan aja dia satu musim ya Kemudian ini scouting selesai, oke Nggak ada sih dulu saya mau beli pemain karena memang lagi kekurangan baju Kita mungkin setelah musim pertama selesai baru kita membeli pemain Karena memang disitu kita udah dapat duit kan dari kompetisi yang kita menangkan Dari sponsor, dari penjualan baju, segala macam itu kita udah dapat Kalau sekarang mah 3 juta itu buat apa cuy, dikit banget Mungkin bisa pemain-pemain murah kita datangkan satu atau dua ya Yang murah meriah Oke, kemudian Aduh ini nggak ada lagi Tekshira aja dong Yang bisa Bentar, oh Astaga Masih ada di atas ternyata Ini masih banyak loh Robinson ya Saya nggak mau mainin Tekshira Karena itu udah ada dia 9 kemarin Dan ya Itu pemain yang bakal kita jual aja Untuk menambah-nambah budget kita aja Oke, Henderson dulu saya keluarin Nah Yang Laguan Fire ini penjaran kita semua mantep banget Flag, Norwich, Lunsram Aduh, kayak berasa lama banget saya nggak mainin Sevald United ini Mungkin karena ini ya Kebiasaan kemarin-kemarin kan mainin Sevald itu Ya, paling nggak 2 hari lah telatnya ya Jaraknya ya Ini malah sampai hampir seminggu cuy Jadi makanya agak aneh gitu Russo ya Russo juga Udah kita lihat kemarin di as-9 Itu bakal dijual juga pastinya Ini aja mungkin Untuk line-up kita menghadapi Wolverhampton ya Kita dari segi overrating jelas kalah dong Dari Wolver Oke, kita gas aja Let's go Bentar bajunya ini Yang hitam aja kali ya Kalau yang pertama ini dia Hitam sih Karena dia posisinya away kan Walaupun sebenarnya kayaknya nggak ada posisi away sih disini Cuman karena kita di kiri Jadinya anggapannya kita home kan Dia away Ya, dan ini dia hujan dong Sir Alex Ferguson Kemarin-kemarin kita cuman Melihat Old Traverse ini Keseringan di FIFA ya Di series Manchester kita Dan sekarang kita Melihat di PES juga Tentunya ada perbedaan dari Kualitas grafik Dan detail-detail ya Karena kedua game ini Tentunya berbeda Sama game sepak bola Tetapi Engine-nya beda Yang buatnya juga beda Oke, dan ini dia Kickoff bawah pertama Kita mulai Antara CFL United versus Wolverhampton Oke, tadi Ruben Neves Kasih ke Adam Traore Ini hujannya deras banget Adam Traore langsung lari Sisi kanan Ada Jagiel Kamu coba mengejar cepat banget Traore Oke, didapatkan oleh flag tadi Nice banget Kasih ke BASIC sekarang Counter Attack dari Seveld Oke Wah Mount Nah Oke, sharp Aduh Wow Nah Wah, penalti Wah, astaga itu Wah, kacau sih Wasitnya nih Itu saya gak ngapa-ngapain loh Itu pemain Pemain kita gak Gak melakukan sama sekali Sesuatu yang bisa dibilang melanggar sih Tuh Apanya dong Apanya Wah Kacau Wasit nih Alah Wasit Kacau Bener parah Oke Jimenez Menangkap Bisa gak kita menangkap bola Ah Tuh kan Gagal kita Kontroversi banget itu goalnya tadi Wah Wah Jelas Jelas Tadi itu gak ada pelanggaran Waduh Ini wasitnya emang Rusak sih di PES Astaga Sekali lagi Come on Wah Norwood Ayo Crossing Gak Masih di tangan Seveld Bolanya Ada flag Basic Sika Morrison Kasih lagi ke Borne Dishooting Wah Kena tiang pak Jangan out Jangan out Oke Sekali lagi Crossing mungkin Nah The Sharp Alah Oke Masih di tangan Seveld nih Come on Come on Come on Waduh Wah Tiang pak tadi Kacau banget Udah bisa menyamakan Kedudukan kita padahal Ini juga hujannya Deras banget Licin banget lapangannya Astaga Ada motor Ada motor Ini cepat banget Oke Nice Nah Sharp I-Sharp 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 Morrison Nah Dapet Jagel kah Aduh Oke Balik ke belakang dulu Oke 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 Nah Wah Waduh Keepernya dong Masih bisa Mengamankan bola Menyalonatkan gawang Dari Wolverhampton Ayo 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 Jagel King 1 Nice Oke Norwood Aduh Eh Dapet loh Norwoodnya Astaga Nah Masih dapet dong Oke Dapet lagi Masih ke belakang dulu Flag 2 menit ke 48 Nah Wah Nah Masih Masih Come on Masih Masih Waduh Ke blok Ke blok cuy No Itu sampai menit 51 Loh Padahal pertambahannya Cuman 1 menit doang Astaga Kita unggul banget Dari segi position 61% Loh Wolverse itu 31 tadi Jauh banget bedanya Cuman kita Dicurangin Ini sih Dicurangin Sama Wasit Ayo Seveld Yaelah Ini Castro Yomotinho Astaga Itu Udah 99% Tadi goal sih Cuman Untung aja Masih off target Sundulannya Gak ada yang ini Loh Tuh Udah di depan Banget dia Per top Aduh Nah Mantap Mantap Bernie 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 No 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 Basic Diblok lagi Diblok lagi Aduh 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 Yaelah Bentar Kita gantungan dulu Untuk udah Cuklan banget Untuk Mungkin Loonstrom Saya masukin ya Gantiin flag dulu Kemudian Untuk Freeman Freeman juga Masuk lah ya Basham Fiener Oke Bentar Untuk Leftback Nih Robinson Juga udah Kelahan Banget Ayo C'mon Seville Aduh Mana Deptemen kita Kasih aja ke Egan ya Freeman Nah Loonstrom Masih ke C'mon Yes Mantap Akhirnya Good job Sharp Berhasil Mencetak Gol Menyamakan Kerudukan Di menit Ke 76 Ya Wah Di pojok Banget Itu Untung aja Akhirnya Tercipta Juga Gol Balasannya Walaupun Lumayan Telat Banget Ini Ini Kastro Kasih ke Diego Jota Oke Diego Jota Crossing Mereka No Oke Mantap Banget Ferrips Nice Sharp Come on Sharp Sharp Oke Wah Sekali lagi Aduh Morrison udah habis Banget Seminanya Morrison Oke Perkaitan Pemain Juga Dari Walpass Udah Kelelahan Banget Ya Wajota Oke Oke Nice Nah Lo ini Serem tuh Remen Basic Aduh Basic juga Habis banget Staminanya Ah Doherty Alah Itu kenapa Dua menit 89 Sekarang Jimenez Boli Nah Dua menit Oke Oke Sharp Sharp Sekali lagi Sharp No Ah Oke Wah Wasit Bahaya banget Tadi Astagasit Come on Waduh Masih Gak bisa Loh Oke Dan itu dia Timbang Timbang ya Skornya Waduh Ya 55% Dari Posisi Lihat Shot on Tertak Tertak 8 dong Mereka Cuman punya 2 Ah Kita dipaksa Harus Masuk Ke babak Extra Time Oke Sharp Freeman One Sheffield Oke Seagull Unstram Aduh Herty Lagi-lagi Robinson Yang saya khawatir Udah Kehabisan Banget Oke Yendoker Nah Come on Wah Kena tiang lagi 2 kali dong 2 kali Kena tiang disitu Untuk tenangnya Bernie Astaga Bennett Wih Kenapa tuh Slow ya Nah Astaga Nah Ini Goal nih Astaga Naga Bener-bener Dah Enggak ngerti Lagi Saya ini Bernie 3 kali Dong Tiangnya Yang sama Parah Banget Kacau Parah Si Bernie Ini Mike Bernie 3 kali dong Yang paling parah Yang terakhir dong Itu Udah Jelas-jelas Bagus banget Posisinya Oh Alah Come on Bernie Ayo Aduh Oke Dan Extra time Di waktu pertama Juga belum Membuahkan hasil Lagi Skor Masih sama Sementara Satu sama Aduh Penyerang kita Udah kehabisan Banget Nah Mohon Don't Seram Aja ini Yang Lumayan cepat Freemen Astaga Come on Rodwell Nah Sharp Come on Sharp No Terlalu Pelan Aduh Astaga Kelelahan Si Pemain kita Pemain belakang Utamanya Wah Jadi mengkilat Banget tuh Baju Kena hujan Satu kali Satu kali serang Dan langsung Gol Padahal serangannya Sheffield Bertubi-tubi Banget tadi Banyak banget serangan Dan pulang kita ya Sayang sekali Masih belum ada Berbogol Satu doang Tadi yang berbogol Oke Perkaitan Pemain lagi ya Oke Kemon Aduh Habis dong Stamina Sudah selesai Aduh Lama banget tadi Empan Nah Freeman Come on Dua menit terakhir nih Astaga Mereka yang Ngelanggar ya 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 elah Bisa Kita memaksa Untuk Masuk di Penalti Bisa Kak Astaga No Aduh Oh Kalah dong Kita Oke Jadi Kita menerima Kekalahan Walaupun Dari segi shot Dan peluang Ini Gila Banyak banget Oke Ada metraornya sih Menakutkan banget Pemain Dan itu tadi Gol pertama mereka Aduh Kacau banget Kontroversi banget Itu golnya Ya tapi yaudahlah Kita harus menerima Apapun yang terjadi Memang Dan kita terpaksa Harus gugur di FA Emirates Cup Untuk Pertandingan Pertama ya Di FA Emirates Cup Dan langsung gugur Awal yang buruk Untuk Kompetisi ini Tapi di Premier League Kita cukup oke sih Nah kita bakal bermain Di Premier League nih Menghadapi Manchester City Oke Dan ini dia Ya kalian bisa Lihat sekarang ya Untuk posisi Sementara Di Premier League Sendiri ini Standing Standingnya ini Dia City Tentunya di posisi Pertama Kalian bisa lihat Dengan 15 poin Kemudian di posisi Kedua ada Chelsea Dan Sheffield United Di posisi ketiga Dengan sama-sama Punya 13 poin Yang ini artinya Untuk saat ini Kita bakal berhadapan Dengan tim terkuat Di Premier League Jadi Awal yang bagus banget Kesempatan yang bagus banget Untuk Sheffield United Mengalahkan City Di sini Karena dengan Mengalahkan City Ya Kita bakal bisa Menyamai Poinnya kan Eh enggak Bahkan lebih ya 3 poin Berarti 16 kan Bahkan lebih 1 poin Yang itu artinya City bakal turun Ke posisi Ketiga Dan kalau Chelsea Menang Juga di sini Ya dia bakal Di posisi pertama sih Atau kalau enggak Kita bisa mencetak Banyak goal di sini Ya kita bakal Di posisi pertama ya Oke Tapi kita enggak boleh Berharap terlalu banyak Untuk Skor Soal menghadapi Mencetak City ini Karena tau sendirilah Tim terkuat kan dia Jadi Ya menang aja Kita udah Menahan imbang aja Atau Ya menahan imbang aja Kita udah Bisa dibilang luar biasa banget Tapi saya enggak Mau menahan imbang sih Kita harus menang Pastinya Oke Di sini Sharp Kita masukin aja Mouset dulu Karena Sharp tadi Udah main di pertandingan Emirates FA Cup kan Dan Ya dia cukup bagus sih Mainnya Cuman McBurn ini yang Menjadi masalah Kemarin kan Karena Ya dia gagal Mencetak goal Dan banyak banget Peluangnya Kemudian Clark bisa naik aja Oke Dan Stephen Freeman Udah oke Udah pas Ini Henderson Bakal jadi keeper kita Jagelka dulu Bakal saya istirahatkan ya Masukin Basham Dan Ya Ini aja kali Oke Untuk Norwek sama Norrut sama Flag on fire Semua DMF kita Aduh Selesa asik Heroes Post Bardock Oh ini mantep nih Bardock ya Kita naikin aja Masukin untuk ganti Freeman Kemudian Kemudian Oke Kita turunin aja Colonel nih Ya Ini aja sih Dan untuk Captain disini Saya kasih Kaptennya kita kasih Dan Henderson ya Untuk sementara Nah ini dia Ya City bakal pake Baju Away nya aja Karena dia lagi Away emang Oke Warna hitam aja ya Oke Kick off Oke Dan Cukup Menegangkan ya Karena Lawan kita Ya Manchester City Dan ini Mengingatkan kita Karena baru-baru Bertemu dengan AC Milan kan Di final Champion League Dan itu Seru banget Dan untung aja Kita bisa Memenangkan Pertandingan tersebut ya Dengan skor Yang tipis banget sih Tapi gak apa-apa Yang jelas kita menang Dan disini Kita bakal lihat Apakah dia menurunkan Kevin De Bruyne Karena di Milan kemarin Dia sama Kayaknya Di babak kedua Kayaknya dia masuk ya Lupa lagi saya Yang jelas Kevin De Bruyne itu Gak masuk di babak pertama loh Gak jadi starting 11 Oke Dan ini dia Kick off Bawak pertama Antara Seval United Versus Manchester City Come on The Blades Yaelah Oh Udah main kan Kevin De Bruyne Aduh salah pasing Lagi kita tadi Astaga Itu apa-apaan Gol macam apa itu Gol terpuruk Sepanjang sejarah Itu Astaga Dan Henderson Tapi berawal dari Kesalahan pemain kita Sih Ini kayaknya Aduh Bukan ini Yang nyentuh bola Tadi Pemain belakang kita Yang nyentuh bola Sehingga Sehingga Henderson Terkecoh tadi Gak terkecoh juga Sih Kena kaki itu Ah Shit Langsung kebobolan kita Aduh Jangan gitu dong Aduh Astaga Upset ya Wah jelek banget Kasusnya Gol pertamanya On goal Jangan berbuat Aneh-aneh lagi Bonny Seperti laga Ephemerates Cup Oke Bonny Bonny No Ah Peluang lagi tuh Udah bagus tadi Udah di ini kan Udah Nah udah lolos kan itu Tapi sayang Masih off target Tendangannya Oke Gundogan Kasih ke Morrison Mandy Maksudnya Bahaya banget ini Kevin De Bruyne Aduh Kenapa lagi Seat offset ya Pelanggaran kali Astaga Pelanggaran dong Yaelah Oke Sargaguer Tadi berdua Dengan Stevens Jika Kevin De Bruyne Sisi kiri No Ada Benaro Silva Tadi berbahaya Di syuting Dari Gundogan Dan untung aja Masih di atas Mister Gawang Tendangannya Aduh David Silva Kasih ke Walker Bernardo Silva Sekarang Oke Basic Norwood Nah Bernie Oke Aduh No Oh Crossing Ah Flag Masih ke Stevens Sekarang Coba-coba Crossing ya Oke Aduh Mike Bord Ini kemana lagi Kenapa Nggak mencoba Mengambil bola Tadi dia Oke Stones Stevens Ronaldo Silva Oke Basic Norwood Bernie Balik lagi Ke Norwood Maksudnya Tapi ada Mandy disana Bravo Black Entah Entah Ini Dua pertandingan Ini Goal kita Goal aneh-aneh Semua Pak Mau set Mau set Ah Maksud saya Goal aneh Yang kayak Tadi kan Goal penalti Itu dari Wasid kan Yang Pas kita Menghadapi Wolvers kan Nah disitu Goal aneh Maksudnya Karena memang Kontroversi banget Itu Kenapa bisa jadi Penalti Astaga No Wah Gunaguiro 2-0 Sekarang Bagus Banget Tadi 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 Aguiro Kaki Kirinya Wah Kita Kalah Lagi Sepertinya Oke Come on Konsentrasi Doang The Blades Ini Banyak Banget Salah-salah Passingnya Oke Mau set Burnie Ah Belum Bisa Belum Bisa Membuahkan Goal Tentangan Dari Burnie Padahal Di beberapa Pertandingan Sebelumnya Burnie Bagus Banget Walker Silva Nah Basic Astaga Pelanggaran Lagi Masjid Masjid Terusak луч app Terusak Weh Oh Berbahaya sekali benturannya astaga untung aja kita peace anderson itu bisa jadi goal keduanya gue tadi Kevin De Bruyne eksekusi corner sana ada oh gak ada sama sekali pemain yang mendapatkan bola dari Kevin De Bruyne dari Sergio De Bruyne sekarang kemendi oke Fernandinho oke mantep aduh apalagi aduh apalagi dong set itu ya elah ini walaupun kita yang mereka yang ngelanggar jadi kesel banget karena pelanggaran gak penting banget tadi maksudnya gak aduh gak perlu ah gak ngertilah gak perlu ada pelanggaran tadi tuh oke ah oke half time ya 2-0 sekarang kita tertinggal dari Manchester City di menit ketiga on goal dan goal kedua itu dari Sergio Aguero oke kita kalah dari segi position maupun shooting ya kita mulai lagi kick off nya bawa kedua semoga ada perubahan sih di bawa kedua ini Abud Silva Laporte bundo kan kasih ke Mendy lagi ah lolos Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne dikasih jadi winger kah sahib kiri ya wow berbahaya Sergio Aguero tuh dia di posisi sayap kiri loh buang aja Dan Henderson mau set kasih ke McBurney oke balik lagi McBurney mau set wah kenapa lagi dong apa lagi ini bentar bentar ini astaga naga kayak gitu doang pak aduh oke kita lihat dulu wah benar ya kurang keras ya tentangannya power nya sih itu udah melengkung loh padahal cuman gak lewat warna kick sekarang basic astaga reason oke come on si ke baldog wah oke Kevin De Bruyne no rubel keluar gue hero kosong banget itu aduh wah astaga kosong banget gak bisa gak bisa dikejar lagi-lagi ya dari Kevin De Bruyne sini bahaya banget pemainnya 3-0 dong itu gak bisa di bantai kita oke oke give flag dikegan oke oke nah mau set mau set no bravo masih bisa menyelamatkan bola dengan sangat bagus no root Bernie kasih ke Moses apa kita pakai bola-bola crossing aja kali ya oke gagal sekali lagi siapa siapa terjatuh wah walker masa kita gak bisa nyetak 1 goal nih 1 goal balasan come on Seville oke nice nice aduh lah astaga dibiarin aja tuh bola nah kosong lagi kan beranur Silva oke mbak Asham good job buang ke norwood sana oke mau set no di blok aduh stones doang kasih ke David Silva wah berbahaya tuh tendangannya Kevin nebrun lagi bentar kita ganti pemain dulu lah ya ah moset udah kehabisan banget kita ganti dengan my gold kali ya kemudian untuk gelandang saya memajukan aja no root kemudian sini saya masukkan lunstram ya kemudian left pick kita masukin robinson oke itu aja 3 pemain langsung kita ganti sekaligus oke basic basic lunstram keman ikbroni kasih ke megoldrick pemain yang baru aja masuk aduh megoldrick no wih banyak banget pemainnya city disitu waduh merahalus silva walker oke habis ya ya habis lagi out bolanya no no root oke nah mcbroni aduh lagi-lagi rapat banget pertahanannya dari ee manchester city ya walker ayo 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 aduh iyalah si robinson tadi ngapa tuh oke oke tinggal 1 menit aja dan ya kita bill voden davis silva kita kalah sih udah gak bisa ini oke dan itu dia full time sayang sekali kita kalah 3-0 dalam penjambuan ini ya tapi mengingat manchester city memang ya tim top di primary league jadi tidak cukup mengherankan ya oke kita punya posisi 51% city 49% kita punya 6 shot 1 doang yang on target city punya 6 shot 3 on target dan 3 berbuah goal ya ya tapi sebenarnya dihitung 2 doang tuh yang berbuah goal karena memang tadi yang goal pertama kan on goal kan oke pep gordiola bagus banget formasinya dan anak kasunya bermain dengan sangat baik sih aguirre dapet rating tertinggi karena dia mencetak 2 goal oke ini dia di match day ke 27 berakhir buruk untuk united ya several united dan liperpool menang nih oke tottenham kalah lagi dari verdon kemudian united kalah dari chelsea dan chelsea bakalan terus naik dengan city kan di posisi pertama dan kedua dan kita turun di posisi kelima liperpool sementara liperpool ini sendiri ya oke lumayan ada peningkatan ya di posisi ke 7 sekarang dia dan arsenal chelsea dan manchester city itu adalah 3 besar everton juga sekarang udah nyalip kita aduh sayang banget dan arsenal juga ya tentunya oke jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode hari ini ya terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis dan next kita bakal berhadapan dengan liperpool di anfield ya oke thank you so much bye guys selamat menikmati terima kasih